Langit adalah salah satu pemandangan yang Safa sukai Apalagi ditambah dengan banyaknya bunga yang sangat indah Seperti saat ini Safa terduduk di salah satu kursi yang memperlihatkan indahnya bunga di depan itu Sesekali mendonggalkan kepalanya menatap langit yang cerah Ngapain lo disini? Sendirian lagi Duduk Tuh, ngapain sendirian Biasanya ada nih sesama air, Kak Lagi pengen sendirian aja Dari tadi bunga Gue tanya, ngapain lo? Sambet tau rasa Lagi cerita Cerita? Sama siapa? Lo gak liat Gak usah aneh-aneh deh Lagi cerita sama alam dan diri sendiri Gak usah sesedih deh lo Gue liat akhir-akhir ini, lo lebih bahagia deh Keliatannya bahagia terus ya Berarti gue sementer itu dong, nyemunyiin kesedihan gue Biasanya juga lo kalau ada apa-apa cerita ke gue Lebih baik dipendam dulu, Ki Daripada harus diceritain langsung Jadi Selama ini sedihnya dipendam? Enggak Diungkapin kok Ada banyak orang terdekat ya? Jadi selalu cerita buat balikin semuanya Enggak Gue sendirian Ada gue, Safa Yang siap dengerin setiap cerita lo Gue gak enak sama lo, Ki Apa-apa Gue selalu ngandelin lo Gue selalu ngeluh Sekarang udah waktunya Gue buat gak cerita ke siapapun Kok gitu sih? Gak semua orang mampu kuat sendirian Ada kalanya kita butuh seseorang untuk menjadi pendengar, Safa Dan menjadi Orang tua gue pisah Semalam gue ditanya Katanya Mau ikut bunda atau apa-apa? Eki langsung menatap mata Safa begitu lekat dengan laut wajahnya yang heran Pisah! Lo kemana aja sih, Saf? Dari tadi kita cariin juga Satunya di taman belakang Ini lagi Bas pisah-pisah Siapa yang pisah? Kalian kan belum nikah Tau nih Saf Siapa yang pisah? Bunda gue Hah? Yang bener lo? Kok bisa? Gisar Ki Gue mau duduk Terus lo Kok bisa, Saf? Gak tau Udah gak cocok katanya Gak mungkin Gak percaya gue Percaya syukur Gak percaya yaudah Iya, Saf Gak mungkin deh Takdir Terus? Gimana? Boleh ikut papa lo dong? Gak Gue gak ikut siapa-siapa Gue maunya Papa Sama bunda yang ikut gue Itu mah Gak pisah namanya Anak mana sih yang pengen orang tuh hanya pisah? Semua anak Pasti mengingatkan keluarga yang harmonis Dan pada akhirnya Gue sadar Bahwa gue hanya punya diri sendiri Sebagai anak yang rentan kesepian Gue hanya anak yang gampang nyerah Anak yang hanya punya diri sendiri Gue cuman mau Orang-orang yang datang di kehidupan gue itu memberi ruang hangat Dan bisa nemenin gue Tanpa peduli dengan kekurangan yang gue milikin Nisa Aira dan Eki Terhanyut dalam ucapan Sava Sekarang mereka benar-benar melihat Sava serabu ini Wih lagi buka sesi curhat Gue ikutan dong Biasanya juga lu curhatan sama tandeman Daunnya bisa bicara itu Jangan sebarangan lu Emang gak lain sih si Farhan ini Yee gue gatut lu Datang-datang bikin rusuh lu berdua Iya maaf Ikutan dong curhatnya Siapa tau gue bisa nambah beban Lu udah jadi beban Gak usah nanya-nanya beban lagi Emang gue beban Nis Gak tau Gak apa-apa beban Yang penting gak beban yang pikiran Nisa Ini bukan percaya indahan Serius ini serius Liat tuh si Sava serius Oh iya Oke gue sekarang serius Gak jelas lu Fada Balik gue ah Tungguin Saf Eh Tungguin gue juga woy Sedih banget gue Gue datang malah pada pergi Andra menepuk-nepuk bahu Farhan Seperti orang yang tengah menenangkan agar tidak sedih lagi Eki bangkit dari duduknya dan berdiri tepat di depan Farhan dan Andra Santai dulu gak sih? Belum juga ditinggal pergi untuk selamanya Nih orang ya Udah kalo ngomong irit banget Tapi sekalinya ngomong Nusuk sampe jantung Namanya juga Eki Sudah ritual mereka kalo habis pulang sekolah Berkumpul terlebih dahulu Seperti biasa Tapi tidak boleh dicontoh huburkan mereka Hari ini Eki membawa sang adik Yang bernama Valerio Kaivan Anar Kerap dipanggil sebutan Kai Usia yang tak jauh berbeda dengan Eki Mereka hanya berselisih dua tahun saja Sayang adek, sayang adek, sayang adek Diam lo Sensian lo Tumben ajak adek lo Biasanya juga diajak gak mau Risik lo pada adek-adek gue Kenapa lo semua yang ribet Iya diam Gak ngelirik lagi Wah Kai Apa kabar? Baik kak Tumben ikut Kesepian ya di rumah Iya nih Udah lama juga gak ikut ngumpul sama Bang Eki Nah gitu dong ngumpul bareng Daripada di rumah terus Sekali-sekali ngumpul gini Iya gak? Ya aku kan intropet kak Alah intropet, intropet Bercanda ya kak Kai mendudukan dirinya di samping Farhan yang tengah sibuk sendiri Are yang bawa penggaris kak Buat apaan? Buat garis ai Gak bawa gue Nis, bawa penggaris kak Gak bawa gue Kalau pulpen baru ada Gua butuhnya penggaris Lu ada gak self? Ki, lu bawa gak? Gak bawa gue Hehehe Lu juga gak bawa Ki Eki hanya menggilingkan kepalanya singkat Ya ampun Kalian sekolah bawa apa sih? Penggaris pada kagak ada Nyadar orang mah Tuh, gua ada bang Emang lu bawa tulis kai? Lu bawa kai Minjem dong Tuh ada bang Di depan Farhan berjalan ke arah depan teras Terlihat sepi dan tidak ada apapun Ia kembali lagi ke dalam untuk menanyakan Kai Di depan mana? Di depan sana bang Tukang fotokopi Semuanya tergelak tawa melihat Kai meledeki Farhan Berbeda dengan Eki Ia hanya menggelengkan kepalanya Eki dan Kai sangat berbeda jauh Kalau Eki irit bicara Justru Kai ini lebih banyak bicaranya Dan masih banyak sifat bertolak belakang dari kakak beradik ini Tawa lu pada Bisa aja lu Kai Presiden banget deh dikerjain Ya ampun Lagian percaya aja Gak beli gitu Kai Haha Iya bang maaf Abisnya ledekin bang Farhan kocak Sabar banget gua mas Sabar Please deh Ada aja kelakuannya Udah lah Bad mood Dih bisa bad mood lu Bisa Tapi kalau sama lu gak bisa Perjuangkan cinta Kanisa bang Siap Kai Akanku perjuangkan sepenuh hati Sorry ya Gua udah punya Lijeno Mohon maaf ya Lijeno Masih gantengan juga gua Ya jauh beda lah Gantengan juga Jeno Gue Jeno Gue Jeno Titik gak pake koma Udah Gantengan juga Eki Bukan ganteng lagi Eki mah Eki mah Ganteng si Safa Kalau Jeno Gantengnya gue Mawur kalo ngomong Udah tau Udah ada yang di depan mata Malah milih yang gak nyata Dasar Nisa Nisa Eh Saf Jeno tuh nyata ya Dia aja gak tau kalo hidup Parah lu pada gak mendukung gue Tenang Nis Gue selalu mendukung lu kok Nah gitu dong Tapi sama Farhan Tuh Nis G G G